James Harden, atau yang juga dikenal sebagai The Bear, merupakan seorang pembasket kidal yang bisa melakukan segalanya. Ia sangat level style. Ia bisa menembak, penetrasi, memberi umpan. Pokoknya, ia bisa melakukan segalanya dalam offense. Saat ini, kita melihat Harden sebagai seorang superstar yang hidup dengan penuh kenyamanan. Tapi padahal, kenyamanan itu tidak datang secara cuma-cuma. Di masa kecil dan awal karirnya, ia harus melewati berbagai rintangan, yang mana membuatnya bisa menjadi dirinya seperti yang sekarang. Halo semuanya, selamat datang di kanal Youtube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari shooting guard kidal kelahiran Los Angeles, James Harden. Baiklah, mari kita langsung mulai. James Harden lahir di Los Angeles, California, pada tanggal 26 Agustus 1989. Ia lahir dari pasangan suami istri, James Harden Senior dan Monja Wills. Sedari kecil, Harden sudah punya hubungan yang buruk dengan ayahnya. Ayah Harden tidak terlalu memenuhikan Harden dan ibu Harden. Sang ayah juga sering menggunakan narkoba dan sering keluar masuk penjara. Sadar bahwa ayahnya tidak peduli dan sering masuk penjara, Harden kecil pun memutuskan untuk menjauh dari ayahnya. Akhirnya, di masa kecilnya, Harden pun hanya hidup dengan ibu dan saudara-saudaranya. Harden kecil hidup di lingkungan yang berbahaya. Banyak aksi narkoba dan perang antar geng di daerah tempat tinggalnya. Harden sendiri berkata bahwa lingkungan masa kecilnya dipenuhi dengan banyak kekerasan. Meski begitu, Ina tidak pernah terjun ke jalan yang salah, dan memilih untuk selalu menjalankan hal positif. Baseball menjadi olahraga pertama yang dicintai Harden. Harden kecil cukup mahir dalam olahraga ini. Meski begitu, olahraga ini tidaklah lama berada di pikiran Harden. Saat Harden berusia 10 tahun, ia mulai ikut bermain basket dengan anak-anak di sekitar rumahnya. Dan semenjak itu, ia pun jadi jatuh cinta dengan basket. Harden benar-benar menyukai olahraga ini. Setiap harinya, ia selalu latihan basket di sebuah ring basket yang ditempel di tembok rumahnya. Oh iya, ada momen keren di tengah kecintaan Harden kecil terhadap basket. Pada suatu hari, Harden kecil pernah menulis surat untuk ibunya, yang mana di surat tersebut tertulis bahwa ia percaya bahwa dirinya akan menjadi seorang superstar. Dan rupanya, perkataan Harden kecil menjadi kenyataan. Kini ia merupakan seorang pemain mega bintang di NBA. Saat SMA, Harden bersekolah di Artesia High School. Harden tampil dengan baik di SMA. Di tahun pertama dan keduanya, ia berhasil menjadi seorang pemain yang solid untuk tim utama SMA-nya. Tahun ke-3 dan tahun ke-4 merupakan tahun-tahun terbaik Harden di SMA. Saat itu, Harden tampil sangat baik dalam scoring dan rebounding. Ia juga berhasil dua kali berturut-turut membawa SMA-nya meraih gelar juara negara bagian. Karena performa Harden yang cantik di SMA, pada musim SMA terakhirnya, ia pun diberi penghargaan second team pariah All-American. Ia juga saat itu berhasil masuk ke dalam jajaran salah satu anak SMA yang berhasil masuk ke McDonald's All-American. Setelah menyelesaikan SMA-nya dengan super, pada tahun 2007, Harden pun berkuliah di Arizona State University. Harden langsung tampil garang di musim pertamanya. Kala itu, Harden yang baru berusia 18 tahun tampil garang dengan rataan sekitar 18 poin dan 5 ribaon. Harden kala itu langsung berhasil menjadi pemain alpha untuk Arizona State. Harden dan kawan-kawan sendiri kala itu berhasil membawa Arizona State menjadi tim terbaik ke-5 di konferensi mereka. Dan mereka pun kemudian lolos ke turnamen NCAA. Harden dan kawan-kawan tidak punya perjalanan yang panjang di turnamen NCAA. Baru di ronde pertama, mereka langsung di kalahkan oleh USC dengan skor 59-55. Di musim keduanya, Harden tetap terlalu bagus untuk Arizona. Harden tetap menjadi mesin offense yang mengerikan. Tembakan 3 points, penetrasi, instinct menstil bola, serta kemampuannya mencari fall menjadi momok yang mengerikan bagi tiap tim lawan. Harden dan kawan-kawan saat itu kembali meraih prestasi yang bagus di konferensi mereka. Mereka kala itu berhasil berada di posisi keempat di konferensi Pac-10 dan mereka pun kembali lolos ke turnamen NCAA. Arizona State memiliki perjalanan yang lebih panjang pada musim ini. Mereka kali ini berhasil mencapai ronde 2. Sayangnya, di ronde 2, mereka harus dipaksa pulang dan menerima kekalahan. Arizona saat itu di kalahkan oleh Syracuse dengan skor 78-67. Usai 2 tahun berkuliah, Harden yang merupakan salah satu pemain terbaik di level kuliahan pun terjun ke draft NBA. Draft NBA 2009 merupakan salah satu draft terbaik di NBA. Banyak sekali bakat-bakat emas di angkatan ini, mulai dari James Harden, Black Griffin, Stephen Curry, DeMar DeRozan, dan masih banyak lagi. Harden merupakan salah satu bakat emas terbaik saat itu. Dan akhirnya, pada draft 2009, Harden pun terpilih di urutan ketiga oleh tim Oklahoma City Thunder. Di OKC, Harden bergabung dengan dua pemain muda berbakat yang lain, yaitu Kevin Durant dan Russell Westbrook. Meski sama-sama berbakat, tapi Harden belumlah selevel Durant dan Westbrook saat baru gabung. Di tahun pertamanya, Harden hanyalah seorang six-man yang datang dari bangku cadangan. Harden sendiri tampil solid di posisinya sebagai six-man ini. Di setiap pertandingannya, ia selalu berhasil memberikan poin yang banyak untuk OKC. Tahun demi tahun berlalu, Harden menjadi pemain yang semakin handal dalam mencetak poin. Sayangnya, Harden belum juga dipercaya untuk menjadi starter. Sang pelatih tetap menempatkan Harden di barisan cadangan. Meski begitu, Harden tidaklah sedih. Ia tetap tabah dan sabar, serta percaya bahwa OKC akan menjadikannya pemain bintang suatu saat nanti. Oh iya, ngomong-ngomong, tim OKC era Durant, Westbrook, dan Harden ini merupakan tim muda yang sangat hebat. Meski dipimpin oleh pemain-pemain muda, tapi OKC bisa mencapai babak final. Pada tahun 2012, mereka berhasil memimpin wilayah barat dan melaju ke final. Sayangnya, OKC tidak bisa berkutik banyak di final. Mereka saat itu kalah telah dari tim super Miami Heat. Oke, jadi, OKC merupakan tim yang sangat jago. Mereka mempunyai banyak pemain muda bertalenta. Harden sendiri merupakan salah satu pemain muda tersebut, dan Ia juga sadar bahwa ia merupakan pemain yang penting untuk masa depan OKC. Sayangnya, OKC tidak merasa bahwa Harden merupakan pemain yang penting bagi mereka. OKC lebih mendahulukan Durant dan Westbrook. OKC juga tidak mau memberikan gaji yang tinggi kepada Harden. Bahkan meski Harden jelas-jelas merupakan seorang pemain yang potensial, yang seharusnya layak mendapat gaji tinggi. Tak bisa mendapat gaji tinggi di OKC, Harden pun marah. Harden pun akhirnya meminta untuk ditrade, dan akhirnya, ia pun ditrade ke Houston Rockets. Jujur saja, sebenarnya, manajemen dari OKC sangatlah salah melepas Harden. Harden merupakan masa depan dan kepingan penting OKC. OKC seharusnya menjaga Harden dan tetap membuatnya senang, karena bayangkan saja, Durant, Westbrook, dan Harden di masa prime mereka. Mereka pasti bisa meraih paling tidak satu atau dua gelar juara bersama. Oke, jadi akhirnya Harden pun ditrade ke Houston Rockets. Sebelum bermain untuk Rockets, pada offseason 2012, Harden yang merupakan six-man terbaik di NBA, terpilih untuk bermain untuk Timnas Amerika di Olimpiade 2012. Harden tampil cukup solid di Olimpiade ini. Sebagai seorang pemain pelapis, ia berhasil menyumbangkan produksi yang solid dari bangku cadangan. Harden dan kawan-kawan sendiri saat itu berhasil memenangkan Olimpiade ini. Mereka berhasil memenangkan seluruh pertandingan, dan mereka pun berhasil meraih medali emas. Usai bermain untuk Timnas, Harden pun lanjutin bermain untuk Houston Rockets. Harden langsung tampil garang di Rockets. Di game pertamanya saja, Harden langsung tampil sakti dengan mencetak 37 poin dan 12 ribuan. Iya, Harden tampil lebih lepas di Rockets. Ia merupakan pemain bintang utama di sana, tidak seperti saat ia bermain di Ocasey, di mana ia hanya ditempatkan sebagai pemain ketiga atau bahkan pemain keempat di tim. Harden langsung berubah menjadi seorang skorer yang mematikan di musim pertamanya di Rockets. Setiap gamenya, ia selalu berhasil mencetak lebih dari 25 poin. Karena performanya yang apik di musim pertamanya dengan Rockets, Harden pun saat itu mendapat penghargaan NBA All-Star. Ini merupakan pertama kalinya ia mendapatkan All-Star. Oh iya, di musim 2012-2013 ini, Harden juga berhasil membawa timnya meraih kemenangan. Harden kala itu berhasil memimpin timnya meraih 45 kemenangan, membuat mereka berhasil masuk ke playoff. Playoff pun tiba. Di ronde pertama, Harden langsung dipertemukan dengan sang mantan, Oklahoma City Thunder. Harden tampil dengan buruk di Serie A melawan Ocasey ini. Harden sangatlah tidak efektif, mencatatkan rataan hanya 39% fit goals. Akhirnya, Serie A 12-6 ini pun berakhir dengan sangat buruk bagi Harden. Harden gagal tampil maksimal, dan timnya pun tersingkir dari playoff. Di musim berikutnya, Rockets kedatangan pemain bintang baru, Dwight Howard. Howard saat itu baru pindah dari Lakers, dan di Rockets, ia langsung berhasil menjadi sidekick yang mematikan untuk Harden. Harden tetap tampil cantik di musim Rockets keduanya ini. Ia lagi-lagi berhasil mencetak rataan lebih dari 25 points per game. Ia juga berhasil kembali terpilih masuk ke NBA All-Star. Di musim 2013-2014 ini, Harden kembali berhasil memimpin timnya meraih banyak kemenangan, dan mereka pun lolos ke playoff. Portland Trailblazer menjadi lawan Harden dan kawan-kawan di playoff. Serie A berlangsung dengan amat ketat. Skor pertandingan selalu imbang, dan pertandingan selalu diakhiri dengan margin yang sedikit. Pada game 6, sebuah kesialan datang untuk Harden dan rekan-rekan. Saat itu Rockets sedang dalam kondisi win or go home, dan nampaknya, mereka dapat mengambil game 6 tersebut, dan memaksa Serie A lanjut ke game 7. Sayangnya, rencana mereka gagal. Di game 6, Damien Lillard dengan tembakan 3 point cepatnya, sukses menggugurkan harapan Rockets. Rockets pun saat itu kalah 1 point di game 6, dan mereka pun kembali tersingkir di playoff. Usai kalah menyakitkan dari Blazers, pada offseason 2014, Harden pun bermain untuk timnas Amerika di piala dunia. Harden tampil sangat cantik di piala dunia. Tidak seperti di olimpiade, di piala dunia, Harden menjadi seorang skorer yang memiliki produksi yang tinggi. Harden sendiri akhirnya mencatatkan rata-rata 14 points per game. Ia menjadi skorer terbaik dari timnas Amerika. Setelah bermain di timnas, Harden pun juga bermain di musim NBA ke-6-nya, yaitu musim 2014-2015. Harden tampil makin produktif di musim NBA ke-6-nya ini. Ia merupakan salah satu skorer paling produktif di liga. Ia juga beberapa kali berhasil mencetak lebih dari 40 point di musim reguler. Pertandingan terbaiknya Harden di musim 2014-2015 ini adalah pada pertandingan tanggal 1 April 2015, tepat saat Rockets berhadapan dengan Sacramento Kings. Saat itu, Harden yang bermain selama 37 menit, tampil cantik dengan 51 point, 8 rebound, dan 6 assist. Tak hanya tampil bagus, Harden dan timnya juga menang saat itu. Rockets menang 115-111 atas Sacramento Kings. Sama seperti musim sebelumnya, di musim 2014-2015 ini, Rockets kembali berhasil meraih banyak kemenangan, dan mereka pun kembali lolos ke playoff. Harden memiliki perjalanan playoff yang lebih mulus di tahun 2015 ini. Ia kali ini bisa melangkah jauh, karena berhasil melewati beberapa ronde awal dengan baik. Di ronde 3, mereka dipertemukan dengan tim muda kuat dari barat, Golden State Warriors. Warriors merupakan tim yang amat kuat saat itu. Dipimpin oleh Stephen Curry, Warriors merupakan tim revolusional yang mengerikan kala itu. Rockets sendiri tidak dapat berbuat banyak melawan Warriors. Mereka akhirnya kalah dengan skor klak 4-1. Musim 2015-2016 tak jauh berbeda dengan musim sebelumnya. Harden tetap tambah produktif di musim ketujuhnya ini. Ia bahkan berhasil meningkatkan rataan poin, rebound, dan assistnya. Sayangnya, di playoff, Harden hanya bisa mencapai ronde pertama. Ia dan timnya saat itu dikalahkan oleh tim suksesnya. dan super kuat, Golden State Warriors. Pada off-season 2016, Harden memperpanjang kontraknya dengan Rockets. Saat itu, ia mendapat kontrak besar, yaitu 118 juta dolar untuk 4 tahun. Musim 2016-2017 menjadi salah satu musim terbaik Harden di NBA. Pada musim tersebut, Harden dialih tugaskan menjadi point guard, dan rupanya, posisi tersebut sukses membuat karirnya melambung. Produksi akses dari Harden mengalami peningkatan drastis, Harden bahkan berhasil memimpin NBA dalam asis. Ia kala itu mencatatkan 11,2 asis per game, yang tertinggi di sepanjang harinya, sekaligus menjadi yang tertinggi di NBA di musim tersebut. Oh iya, di musim 2016-2017 ini, Harden juga sukses menjadi musim triple-double di NBA. Harden total mengoleksi 22 triple-double di sepanjang musim 2016-2017. Ia saat itu berhasil menjadi pengumpul triple-double terbanyak kedua di Liga. Harden sendiri tampil luar biasa di musim 2016-2017 tersebut. Beberapa orang bahkan menganggapnya layak masuk MVP. Meski begitu, gelar MVP tersebut akhirnya tak jatuh kepadanya. Gelar MVP tersebut akhirnya jatuh kepada mantan rekan setimnya, Russell Westbrook. Westbrook sendiri memang pantas mendapat gelar tersebut. Itu karena, ia memang punya musim yang sangat luar biasa di musim 2016-2017. Pada off-season 2017, Harden kedatangan pemain bintang baru, yaitu Chris Powell. Powell saat itu bisa tiba di Rockets, karena ditrade oleh LA Clippers. Harden tampil sangat baik di musim 2017-2018 ini. Ia berhasil menjadi leading scorer di musim tersebut. Ia juga berhasil memimpin timnya meraih rekor terbaik di wilayah barat. Karena performa Harden yang sangat apik, plus rekor timnya yang sangat baik, di musim 2017-2018, Harden pun dinobatkan sebagai MVP. Ia menjadi pemain Rockets ketiga, yang berhasil meraih penghargaan MVP. Di playoff, Harden dan Rocket tentu tampil perkasa. Harden berhasil tampil produktif dalam scoring. Ia dan timnya juga berhasil melewati dua ronda awal dengan sangat mudah. Di final wilayah barat, mereka dipertemukan dengan tim yang menjadi musuh bebuyutan mereka, Golden State Warriors. Tidak seperti musim-musim sebelumnya, di playoff 2018 ini, serial antara Warriors dengan Rocket berlangsung dengan amat ketat. Jujur saja, Rocket sebenarnya punya peluang untuk mengalahkan Warriors, namun sayangnya, nasib sial menimpa mereka. Pada game 5, salah pemain bintang mereka, Chris Powell, mengalami cedera. Akibat cedera ini, Chris Powell pun harus absen di sisa serial playoff, dan Harden pun harus bekerja seorang diri. Absennya Chris Powell membuat kekuatan menjadi timpang, akhirnya, Rockets pun harus kalah di serial ini. Mereka kalah dengan skor tipis, 4-3. Musim 2018-2019 menjadi musim skor yang terbaik Harden di NBA. Harden benar-benar tampil ekstrim di musim tersebut. Ia total 9 kali mencetak lebih dari 50 poin. Ia juga sempat mencetak haruer high 61 poin. Itu merupakan hal yang luar biasa. Di musim 2018-2019 ini, Harden mencetakkan rataan 36,1 poin per game. Ia kembali berhasil menjadi leading scorer di NBA. Memasuki babak playoff, Harden tetap tampil produktif. Ia memang tidak tampil sebaik di musim reguler, tapi performanya tetap mengesankan di playoff ini. Sama seperti musim-musim sebelumnya, di playoff 2019 ini, Harden lagi-lagi tidak bisa melaju ke final. Harden yang rekan-rekan saat itu harus gugur di ronda 2, usai dikalahkan oleh tim bebuyutan mereka, Golden State Warriors. Musim 2019-2020 menjadi musim penerokat terakhir dari James Harden. Harden tetap tampil super di musim 2019-2020 ini. Ia tetap menjadi seorang scorer yang produktif, dan lagi-lagi berhasil menjadi pemimpin dalam poin per game. Pertandingan terbaiknya Harden di musim 2019-2020 ini adalah pada pertandingan tanggal 30 November 2019, tepatnya saat roket berhadapan dengan Atlanta Hawks. Harden benar-benar tampil menggila saat itu. Ia kali itu berhasil mencetak 60 poin, 3 rebound, 8 asis, dan 3 steals. Pertandingan melawan Hawks ini menjadi pertandingan keempatnya, di mana ia berhasil mencetak 60 poin atau lebih dalam satu pertandingan. Menempatkannya di posisi ketiga, sebagai pemain dengan 60 poin game terbanyak di sepanjang sejarah NBA. Di musim 2019-2020 ini, Harden tetap berhasil masuk ke playoff. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ia lagi-lagi gagal membawa timnya mencapai bawa final. Bedanya, di musim ini, ia tidak kalah dari Warriors. Ia kalah dari timnya Lebron James, LA Lakers. Pada off-season 2020, general manager favorit Harden, Daryl Morey, keluar dari Rockets. Morey merupakan salah satu orang yang akrab dengan Harden, dan kepergian Morey membuat Harden berpikir untuk juga pergi dari Rockets. Benar saja, beberapa bulan setelah Morey pergi, Harden meminta supaya manajemen mentretnya ke tim lain. Selain karena tidak ada Daryl Morey, alasan lain Harden ingin pindah juga karena ia sudah menyerah dengan Rockets. Ia merasa bahwa ia hanya membuang waktunya di sana, dan ingin segera pindah tim supaya bisa meraih juara. Akhirnya, untuk memenuhi permintaan Harden, pada 13 Januari 2021, Harden pun ditrade ke tim lain, yaitu Brooklyn Nets. Di Brooklyn Nets, Harden setim dengan dua pemain bintang, Kevin Donan dan Kyrie Irving. Trio Mouth ini benar-benar membuat headline di mana-mana. Mereka diyakini dapat memenangkan final NBA dengan sangat mudah. Sayangnya, dugaan orang-orang bahwa mereka dapat meraih juara salah. Brooklyn Nets jarang bermain full tim. Pasti ada saja pemain mereka yang hilang, entah itu duran yang cedera, atau Kyrie yang tidak bisa bermain. Memasuki babak playoff, Harden dan Nets tampil amat meyakinkan. Di ronde pertama, mereka mampu membantai Boston Celtics dengan mudah. Harden sendiri saat itu berhasil menjadi pemain terbaik dari Nets. Ia kali itu sukses menjadi scorer, serta pengirim asis terbaik di tim. Di ronde 2, mereka dipertemukan dengan timnya Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks. Harden mengalami kesialan di serial ini. Baru game pertama, Harden langsung mengalami cedera. Cederanya Harden benar-benar berpengaruh terhadap Nets. Nets bukan hati yang memiliki cadangan yang solid. Oleh sebab itu, absennya Harden benar-benar menyulitkan Nets dalam melawan Bucks. Tim Brooklyn Nets pun akhirnya saat itu hanya dipimpin oleh Kevin Durant, dan Durant seorang diri tidaklah cukup untuk menundukkan Bucks. Akhirnya, Bucks memenangkan serial tersebut. Mereka menang dengan skor tipis 4-3. Usai kalah dari Bucks, Harden masih main satu musim lagi dengan Nets. Harden tampil buruk di musim Nets terakhirnya ini. Ia sepertinya sengaja bermain buruk karena ia ingin keluar dari Nets. Harden diketahui marah dengan organisasi Brooklyn Nets. Harden marah karena mereka terlalu membela Kyrie Irving. Harden tidak suka dengan Nets yang terlalu menganak kemaskan Kyrie. Dan akhirnya, karena kesal, Harden pun meminta supaya ia ditrade ke tim lain. Pada 10 Februari 2022, permintaan Harden pun dikabulkan. Saat itu, James Harden dan Paul Milsep ditrade ke Philadelphia 76ers dengan Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, serta beberapa pick di NBA Draft. Harden senang ketika tahu bahwa dirinya berakhir di Sixers. Ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Daryl Morey. Ia juga senang karena bisa punya suasana baru dan bergabung dengan salah satu center terbaik di Liga, Joel Embiid. Di Sixers, Harden pasti tidak punya target untuk meraih juara. Ia dan Embiid akan menjadi tandem baru berada di Sixers dan... Mari kita lihat bagaimana perjalanan Harden di musim barunya bersama Sixers. Baiklah, itulah tadi biografi dari pebasked kidal super jago, James Harden. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. selamat menonton di video selanjutnya. tak selamat menikmati